Intro Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini Agar tidak ketinggalan konten Megawati dan bola voli Poin kalah jauh dari Megawati Hangistai Sinyal kontrak P-Voli Thailand di Liga Voli Korea berlanjun Kabar terbaru Liga Voli Korea Putri, Pe-Voli Thailand, Wipowi Sritong Bakal mendapatkan perpanjangan kontrak yang efektivitasnya menyalip Megawati Hangistri Pertiwi Adapun, Megawati Hangistri Pertiwi merupakan oposit asal timnas voli putri Indonesia Wipowi Sritong diketahui tampil menawan bersama Hyundai Yilstead Yang kini duduk sebagai pemuncak klasemen Liga Voli Korea Putri tahun 2023 Hal ini secara terbuka disampaikan oleh pelatih Hyundai Yilstead Terangsung Hyun, secara perolehan poin Wipowi memang kalah jauh dari Megawati Hangistri Yang memperkuat Daijuan Jungkuanjang Ray Sparker Hanya saja dari segi efektivitas permainan Diakui Yui Paoel lebih maksimal Baik dari segi pertahanan dan menyerang Karivoli yang menghuni posisi sebagai outside hitter ini tampil lugas Dia berhasil menutupi celah di lini pertahanan Hyundai Yilstead Kemampuannya Reading The Game dan Receive Menjadi nilai plus bagi kompatriot Gwe Park Porn pun ini Tertah heran Hyundai Yilstead yang hebat untuk memperpanjang kontrak sang hitter Kelasemen Liga Voli Korea Usai Fanja Bukilik Bantai Eye Peppers Ini dudukan tim Megawati Hangistri Daftar kelasemen ini dihimpun berdasarkan hasil pertandingan Antara Korea Express Yhipas VS AI Peppers Di putaran keempat Liga Voli Korea Selatan tahun 2023 sampai tahun 2024 Hasil pertandingan Korea Express Yhipas VS AI Peppers Memberikan perubahan poin dalam daftar kelasemen Di mana Yhipas yang merupakan juara bertahan Berhasil meraih kemenangan sempurna atas juru kunci AI Peppers Dengan skor 3 banding 0 di sisi lain Yhipas yang berhasil meraih kemenangan sempurna Semakin mendekati tim Megawati Hangistri Red Sparks Tim yang dimotori Fanja Bukilik ini menambah 3 poin Yang menambah torehan angka mereka menjadi 25 Yang diperoleh dari 8 kemenangan dan 16 kekalahan Hasil tersebut juga membuat Yhipas semakin memperkecil selisih poin Atas Red Sparks yang menduduki peringkat ke-6 Tim Megawati Hangistri saat ini telah membukukan 33 poin Lewat 10 kemenangan dan 13 kekalahan Ini daftar kelasemen sementara Liga Volley Korea Selatan tahun 2023 Sampai tahun 2024 tersebut dirangkung The Suwon Hyundai Hill Start 55 poin And Cheon Heung Cook Life Pink Spiders 50 poin Skaltex Soul Ticks 40 poin Hwaseong EBK Atos 33 poin Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks 33 poin Him Cheon Korea Express Yhipas 25 poin Wangju Pepper Savings Bank AI Peppers 7 poin Megawati CS kena terapi kejut Pelatih Red Sparks ambil timeout hanya untuk bentak pemainnya Pelatih Red Sparks, Kohijin tidak bisa menutupi perasaan jengkel Marah dan kecewa saat mengetahui Megawati Hangistri Dan kolega tampil membel saat berhadapan lawan Hyundai Yelstate Rebahkan sebelum pertandingan bubar Diakui oleh Kohijin Dirinya membentak semua pemain Termasuk Megawati yang dinilai gagal mengemban tugasnya masing-masing Red Sparks kembali menelan kekalahan 3 banding 0 Atas Hyundai Yelstate Dalaga kelima putaran keempat Liga Voli Korea Putri Kekalahan tersebut bukan saja membuat Red Sparks kehilangan poin Tetapi juga harus turun kelasemen kembali ke peringkat kelima Setelah disalib EBK Altos yang meraih 1 poin Saat kalah 2 banding 3 dari GS Kaltex Usai pertandingan pelatih Kohyeje menunjukkan kekesalannya Menurut Kohyejin Megawati Hangistri Pertiwai dan kawan-kawan para pemainnya Termasuk pemain inti Dimana Megawati jadi starter tidak bermain baik Tugas Megawati semakin enten Kapten Red Sparks tak mau frustrasi lagi Di sisa lanjutan kompetisi Liga Voli Korea musim ini Red Sparks disebut-sebut akan semakin kuat dengan para pemain yang ada Tim yang diperkuat Pevoli Indonesia Megawati Hangistri Pertiwai tersebut mendapatkan tenaga dari sang kapten tim Adalah Lee Soo Young yang menunjukkan perkembangan visi Yang semakin prima setelah turun di beberapa laga-laga terakhir Dalam perjalanannya Lee tentu masih memiliki kendala dalam melancarkan serangat Atau membantu pertahanan Red Sparks Situasinya bahkan kembali kurang mengenaka Saat mengalami gegar otak kusai bertabrakan dengan Megawati dalam sebuah pertandingan Lee semakin sulit saat dirinya harus menerima fakta tidak bisa bermain seperti sebelum mengalami cedera Tak bisa dipungkiri bahwa perasaan itu sempat membawanya masuk Dalam rasa frustrasi seiring rentetan hasil Minol Saya terus berkata pada diri saya sendiri Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tapi itu hal yang sulit Kata Lee Dorongan dari sang pelatih Kohye Jiu Membuat Lee merasa semakin baik dan lebih rileks dari sebelumnya Saya merasa lebih baik sekarang Karena rasa sakitnya sudah hilang banyak dari sebelumnya Saya juga merasa lebih rileks setelah menyingkirkan pikiran lain Dan saya merasa jernih Imbunya Bintang Hillstad ungkap cara mudah tekuk Megawati dan Redspark Bintang Hillstad Lee Dahion mengungkapkan cara mudah menang telak 3 banding 0 Atas Redspark pada match dari kelima putaran keempat Liga Voli Korea Minggu Kemenangan tersebut jadi yang kelima beruntung bagi Hillstad di putaran keempat Pada pertandingan itu Lee Dahion mencetak 11 poin Atau keempat terbanyak setelah latih Tiamoma Basoko 18 poin Wipawi Sretong 13 poin Dan kaptennya Hyojin 11 poin Meski demikian Lee Dahion memiliki persentas serangan yang bagus Yakni 75% Usai pertandingan Lee Dahion Mengungkapkan kunci kemenangan Hillstad atas Redspark Menurut Lee Dahion Hillstad hanya menunggu momen Redspark Yang sedang dalam euforia usai 3 kemenangan Momentum lawan bagus Jadi rekan-rekan saya sepakat untuk tidak menyerang balik sejak awan Ujar Lee Dahion dikutip dari MK Saya senang servis dan penerimaan saya berjalan lebih baik dari yang saya harapkan Dan saya senang mencetak 3 poin penting Ucap Lee Dahion menambahkan